Terima kasih telah menonton! Silahkan duduk. Ini yang nyupirin presiden ya mas? Kenapa? Yang nyupirin presiden. Kalau mereka ini adalah pilot berarti ya? Betul. Dan teknisi ya? Teknis yang teknisi adalah? Mayor. Mayor. Kita tanya teknisi dulu deh. Maksudnya kalau teknisi, Anda awalnya militer juga? Saya asli militer. Lalu belajar tentang teknisi alat-alat penerbangannya ada di mana? Kita lulus militer, kita kan sekolah ada yang penerbang dulu, habis itu kita ada jurusan teknisi, ada jurusan elektronik dan sebagainya. Kebetulan saya masuk teknisi, kami kursus terus kita juga belajar Boeing, kita sekolah ke luar negeri juga, ke Amerika. Jadi artinya ada berapa banyak teknisinya? Kalau teknisi, kalau di sekatron kami ada 80 orang, tapi kalau untuk khusus yang pesawat kepresidenan sekitar ada 15 orang. Oke. Anda pernah latihan di maskapai penerbangan biasa? Pernah. Pasti pernah dong ya? Pernah. Oke. Nah apa bedanya di maskapai penerbangan biasa dengan di pesawat kepresidenan? Kan harusnya kalau pesawat kepresidenan lebih teliti kan? Ya sebenarnya sama, cuma kita lebih kita tingkatkan ya. Mungkin kalau pesawat biasa kita ngeceknya sekali, kita ceknya dua kali. Kita kalau perbangan biasa mungkin besok terbang, dia hanya mungkin ceknya di ground, kita harus sehari sebelumnya kita melaksanakan mentor dan flight. Jadi pesawat kita terbang dulu, tanpa, istilahnya tanpa pejabat ya, kita melaksanakan terbang, kita cek engine-nya, kita segala sistem, kita cek bagus, baru kita yakin pesawat itu sudah digunakan. Oke, karena pesawatnya juga tidak sering digunakan sebetulnya ya kan? Tidak sering digunakan. Sudah presiden saja. Oke. Kalau pilot ada berapa orang? Pilot di Skadron 17 itu ada 19 orang. 19 orang? 19 orang. Tapi tidak semua itu sebagai PIC di pesawat presidenan. Karena misi kita selain VVIP juga kita membawa VVIP. Jadi pejabat setaraf menteri dan bitang 4 sejajar ini. Oke. Saya tuh punya pertanyaan satu. Kalau pesawat presiden terbang, itu diikuti pesawat tempur nggak? Ada beberapa tahun yang lalu kita ada SOP seperti itu. Seperti kita pada saat RI1 mau masuk Madiun. Di Madiun itu ada pesawat tempur. Jadi kita sebelum masuk ke Madiun, kita sudah di cover oleh. Ya kan biasanya ditempel juga kan harusnya. Di escort. Kalau sekarang begitu? Kalau sekarang apabila kita ke Skadron-Skadron tempur, dan itu memang misinya kesana, kita ada. Demikian. Kalau ke? Kalau ke Skadron-Skadron TNIAU yang ada pesawat tempurnya. Selanjutnya di Madiun, di Makassar. Tapi artinya tidak diikuti dari penerbangan? Tidak. Tidak. Tidak diikuti dari penerbangan? Tidak diikuti langsung dari awal kita. Oke. Pas kota tujuan gitu maksudnya? Oke. Oke. Kalau dalam sehari itu berapa route biasanya? Kalau satu hari kita di SOP itu maksimal 6 route. 6 route. Ada 12 jam walking hour dan 8 jam penerbangan. Flying hour nya 8 jam. Itu sudah ketetapan. Flying hour nya 8 jam? Ya. Oke. Resiko paling tinggi apa? Ya kalau resiko paling tinggi pasti dia kan sudah pernah lihat juga kan banyak kejadian. Betul gak? Tapi kalau bawa ke presiden resiko paling tingginya apa? Resiko paling tinggi yang jelas saya membawa nama TNIAU, saya membawa nama institusi, itu yang harus saya jaga. Iya. Karena kalau misalnya ada sesuatu bukan pesawat biasa nih yang jatuh ya. Dan presiden yang di dalamnya atau orang penting yang ada di dalam. Berarti dengan hal itu anda katakan berarti tekanannya lebih tinggi dong ya? Sangat tinggi. Iya betul. Iya bener. Iya bener. Iya kan karena bertanggung jawab kan ya. Presialnya beda. Yang dibawa presiden lagi ya. Amit-amit ya amit-amit. Pesawat jatuh gitu ya. Presiden meninggal. Iya bener. Ini kan hebohnya sudah sedunia. Sedunia gitu kan maksudnya kan. Tekanan-tekanannya kan pasti lebih dibandingkan dari bombo maskapai biasa kan. Betul. Iya betul. Betul. Artinya kalau terbang, Pak nggak cuma dua pilot ya. Bisa tiga, empat, atau enam pilot mungkin. Kita tergantung tujuannya. Oh. Seperti kemarin Bapak Presiden melaksanakan umroh. Nah. Itu kita ada enam pilot, empat on board di pesawat, dua sudah berada di jedah. Tujuan gitu. Untuk apa? Untuk pertukaran. Karena kita ada walking hour dan flying hour yang kita batasi itu. Oh. Jadi nanti Anda baliknya jadi penumpang gitu. Iya. Iya. Di pesawat lain tapi. Di pesawat lain. Jadi dua naik, dua turun. Dua naik, dua turun. Jadi tetap di dalam pesawat ada empat. Oke. Tadi kan nggak bisa keambil tuh videonya. Apa sih bedanya pesawat dalamnya dengan pesawat biasa? Kalau di interiornya pasti berbeda. Karena yang pesawat di BG ini secara interior sudah ada beberapa ruangan. Ya. Khusus untuk Bapak Presiden. Kemudian ada juga di bagian tengah untuk main group. Dan di belakang untuk pas pampres. Oke. Ini pesawat apa ya? Pesawat Boeing. Boeing ya? Boeing. Jenisnya 737NG. 737NG. Ya. Oke. Berarti dibuat ruangan seperti, ruangan Pak Presiden sendiri seperti kantor dan sebagainya gitu. Ya betul. Ada kamar tidurnya juga. Ada kamar tidurnya juga. Terus ada ruangan untuk penjagaannya dan sebagainya. Oke. Nah. Pernah nggak kepikiran kalau misalnya, kan kalau pesawat jatuh itu ya sudah nasib lah gitu ya. Tapi pernah nggak kepikiran kalau misalnya ada kejadian tapi di dalam pesawat? Kan kita nggak pernah tahu tuh. Kejadian apa itu? Namanya terorisme lah sebagainya lah. Kudeta. Kan bisa kan? It happens gitu loh. It happens. Pembajakan. Pembajakan gitu kan? Ya Alhamdulillah selama saya menjadi penerbang sejak tahun 2002 belum pernah terjadi. Karena kita pengamanannya pada saat sebelum naik kan sudah ada security, secure, sudah diseleksi. Oke. Tapi pilotnya juga sama dong ya? Life Survival juga belajar. Oh ya pasti. Itu kalau Jungle NC Survival itu pasti sudah kita semua merasakan. Sebagai air crew itu sesuatu yang wajib. Yang paling sulit ngapain tuh? Yang paling sulit... Nggak ada yang sulit lah semua dikerjakan. Nggak, waktu di hutan itu paling sulit nggak? Waktu di hutan ya waktu kelaparan lah. Kelaparan. Kelaparan. Kita dilatih untuk bertahan hidup di hutan. Jadi apa yang dilihat di hutan bisa dimakan, kita makan. Biasanya ada ular, ya kita ambil buat sebagai makan kita. Lalu bertahan hidup lah. Ya di dalam hutan nggak ada mie ayam, bakso itu nggak ada loh ya? Mie, pokoknya si itu. Lewat. Gak ada yang jualan. Kalau Pak Erwin tadi dari 2002. Ya. Kalau Pak Asuna dari kapan, Pak? 2004. 2004. 2004. 2004 masuk ke Skadron 17. Skadron 17. 2015. Rute paling jauh terbang selama ini kemana, Pak? Sudah pernah sampai Peru ya. Lalu waktu tahun 2016. Membawa Bapak Eridua ke Peru. Terus pernah ke Fiji. Kumpulan Fiji. Waktu itu membawa Bapak Min ke Polukam. Dan masih banyak lagi. Oke. Oke pertanyaannya paling penting begini. Gaji. Gajinya Vila sama Pramugar. Waduh ini dapur nih. Oh iya nggak, nggak. Gue nggak perlu berapa duitnya. Ya, cuman gini pertanyaannya apakah sama dengan mas Kapai Desa? Apakah di atas? Apakah di bawah? Kan nggak tahu kan? Betul, betul, betul. Gimana tuh mas? Gimana tuh gue? Ya kalau misalnya gaji, kita kan sudah digaji sebagai militer. Kita sudah digaji oleh negara. Betul. Gitu. Tapi kan gaji pilot tinggi banget seharusnya. Ya. Anda bawa presiden lagi. Anda nggak minta 4 kali lipat gitu. Awalnya kita masuk itu kan kita sebagai tentara. Betul. Di dalam tentara itu kita masuk ke sebagai penerbang ataupun teknisi yang betul perubungan itu. Itu sudah ya pilihan hidup kita. Inti awalnya adalah kita tentara. Inti awalnya tentara. Ya. Oke. Jadi gajinya? Tentara. Tentara. Jadi mungkin sebagai tentara ada gaji. Pas jadi pilot itu apakah juga ada tambahan eksternya gitu. Ya. Ada uang satunya. Pada saat setiap kita melakukan penerbangan kita selalu ada uang perjalanan dinas. Uang perjalanan dinas. Oke. Eh mungkin nggak sih kalau misalnya dari kalian nih ya tiba-tiba berhenti gitu. Mengundurkan diri terus kerja di maskapai itu bisa nggak ya? Bisa banget. Bisa banget. Gajinya lebih gede loh. Hehehe. Kok dipengaruhin sih? Jangan kasih tau. Jangan dikomboli. Jangan kasih tau. Ini kan pengabdian buat negara juga. Iya pengabdian tapi kan perut juga harus diisi. Iya kan kasih tau. Berarti misalnya ada yang pernah nggak kayak gitu? Ada beberapa dari teman saya juga ada dua orang yang sudah di luar di Garuda dan di Batik. Ada ya? Ada. Itu apakah memang boleh mengundurkan diri atau ada syarat-syarat nih? Boleh. Jadi kita pada saat kita masuk di AAU di Angka Berudara waktu itu kita punya masa dinas 10 tahun. Apabila di dalam 10 tahun itu setelah 10 tahun mau mengabdi di luar dipersilahkan. Boleh jadi? Boleh. Kalau mau lanjut lagi juga boleh? Mau lanjut lagi juga boleh. Oke. Masa pensiunnya kapan nih? Masa pensiun untuk umur kita sekarang 58 tahun. Sekarang 58 tahun? Iya. Ada yang sampai pensiun udah? Banyak pensiun. Banyak. Iya. Kepala Staff Angkatan Udara penglima TNI itu kan. Nggak maksudnya yang dari pilot? Iya. Masih menerubahkan pesawat? Masih. Masih menerubahkan pesawat? Iya. Oke baik. Yaudah. Abus ini kita mengundang Ustaz Wijayanto. Oh biar dia ketemu ya? Biar ketemu dengan Pramugari-Pramugari cantiknya. Panggil-panggil-panggil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Iya. Masa iya itu mohon maaf. Mbak Ustaz cerita pengalaman pesawat jatuh Ustaz? Bukan. Image saya kalau Pramugari itu seksi-seksi. Rocknya dibelah sampai ke tanah. Cantik-cantik. Ustaz masuk seksi-seksi itu loh. Iya. Kalau saya kan hidup saya di pesawat terus. Tapi kenapa hidup anda di pesawat ngeliatin rock yang keberadaan? Iya pernah saya suruh itu dijahit mbak. Itu malah tolong Ustaz dijahitin. Hahaha. Oke. Boi. Terima kasih banyak. Tunggu tangan dulu buat para pilot dan Pramugari. Untuk kepresidenan Indonesia. Tiga teknisi. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan main-mainan tetam di hitam. Terima kasih.